Iya, kita akan langsung undang saja penyanyi cali kita yang saat ini sudah, alhamdulillah, sudah menjelang dewasa barang elektor maja ya, sudah dewasa ya. Ini dia Cikita Medi. Bagi kumatuan itu tau, aku juga sama TDC kan seperjuangan dulu, TDC tenda biru aku kuku-kuku, aku tau lagunya loh, kuku-kuku, kuku-kuku-kuku, dari tanganku, cebo semua, itu dia. Ini dia tau enggak? Ini dia anak-anek pernah laku enggak sih? Ini dia tau enggak. Ini kayaknya tahun berapa aja enggak tau enggak? Udah ya, udah. Eh udah ada lagi ya? Di bawah aku mungkin usianya ya, adek-adek ya. Di lagu itu umur berapa waktu nyanyi kuku-kuku? Dua tahun. Itu di tahun 1992, aku lahir 90, udah deh 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 lahir tahun berapa? Jadi enggak ada yang tau. Ternyata masih belum ada yang di bawahnya mereka? Oke kita undang bintang tamu lagi ya. Bicara sama lagu anak-anak nih, kan mungkin Cikita tau dari dulu sampai sekarang kayaknya enggak terlalu banyak ya lagu-lagu anak-anak tercipta gitu ya. Pandangannya Cikita sendiri? Kalau pandangannya aku cukup prihatin, tapi kalau untuk melihat para penggeraknya seperti kita semua pastinya berkaitan dan berhubungan dengan dunia anak-anak. Sebenarnya pelakunya ada, penyanyinya pun ada, tapi wadahnya yang tidak ada. Itu menurut aku. Nah kalau zaman dulu nih ya, adek-adek dan pemirsa di rumah, itu zaman dulu itu pastinya ada program anak-anak tiga kali sehari. Di pagi, siang malam. Jadi sebenarnya enggak ada yang berubah, cuman mungkin wadahnya aja yang tidak terlalu di ekspor. Ya, yang terlalu di ekspos dan di ekspor gitu. Mungkin wadahnya enggak ada, cuman yang sponsoring enggak ada jadi enggak ada. Boleh tambahkan itu. Tapi memang betul, kita dulu banyak anak-anak TK itu ada program khusus, dulu masih ada TVRI itu, TK mana, TK mana. Betul. Ini namanya lagu pilihanku ya. Iya lagu pilihanku. Ibu suit. Ibu fun. Ibu fun. Terus kemudian ada anekaria anak-anak. Betul. Saya juga soalnya, biar dulu saya nari di anekaria anak-anak. Iya. Adalah acara anak-anak sore hari ya waktu itu ya. Banyak info-info menenai anak-anak. Dia di anekaria safari. Luasa dulu. Luasa safari. Luasa. Luasa. Menurut Mama Ila nih apa sih, Mama Ila selain tadi wadah, apa hal lain yang, apakah dunia anak ini menjadi suatu hal yang tidak menarik untuk dijual di televisi? Coba kita tarik mundur dulu ya. Saya tahun 76 menyanyi. Kalian juga belum lahir. Masih di awang-awang. Ini udah cari obang, enggak lagi. 76 saya menyanyi. Waktu itu seangkatan kita, semuanya masih terbatas. Jadi ada jelas limitasinya. Ada saya, ada Cicakuswoyo. Sandi Bing Selamat. Selamat. Dina Maria. Dina Maria. Norma Yunita. Sandra. Diana Papilaya. Oh my God. Julius Titang. Ayah Allah. Semuanya. 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 Semuanya itu sebetulnya ada ciri khasnya. Kami semua punya ciri khas ya. Nah kalau setelah itu kami putus di tahun 90 berapa ya. Regenerasi itu putus semenjak 82 kalau saya enggak salah. Puput Nova. Semenjak Puput Nova ada jeda beberapa lama. Lalu lahiran mereka-mereka ini. Ada Cikita. Ada Mace. Ada pertama sih Enno Lerian dulu. Enno. Mas Monika. Puput Melati. Semua. Banyak. Iya. Sampai ke Jo. Tasha. Tasha. Ya itu udah makin mudah kesini. Nah udah mudahin lagi masuk Sherina. Masuk Tasha Kamila. Tasha. Oke. Kalau lagu-lagu dulu. Kita ambil-ambil. Kita ngobrol ini Sang. Apa? Kita bicara soal kualitas. Isti lagu. Isti lagu ya. Lirik ya. Kalau dulu tuh. Lagu anak-anak mestinya kan gini. Kalau saya enggak salah. Mohon koleh. Tapi yang pasti begini. Lagu anak-anak itu mestinya mudah dicerna dan diingat. Liriknya tidak terlalu padat. Melodinya ringan. Ya kan. Plus sesuai dengan kenyataan. Iya. Itu kalau kita sekarang apa istilahnya edutainment. Ya kan. Kenapa ada lagu sayang semuanya. Ya. Tahu nggak saya semua gimana coba. Satu-satu. Aduh. Jauh bisa dong. Yang lain nggak ngerti ya sih. Coba suruh nyanyi lagu. Balanku ada lima. Pasti ngacok semua. Pasti ngacok-ngacok. Karena balannya dia banyak. Balannya boleh. Asap pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi. Kasih ibu. Atau lima dan hari minggu. Ya. Turut ibu. Karena iku udah. Ya. Tapi juga udah ngacok. Mikirnya udah. Pokoknya banyak saja. Jadi liriknya itu. Diceptakan oleh beliau-beliau sangat luar biasa. Ya. Idola kita semua ada. Pak Ate, Mahmut, dan ibu. Ibu. Ibu Sur. Ibu Sur. Ibu Kasur. 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 seperti apa. Harus ada informasi dulu ya. Satu itu. Jadi, sampaikanlah semuanya itu dengan bahasa anak ya. Termasuk juga bagaimana kita membuat lirik lagu. Bersyukur Cikita, mama, papa usah itu mendorong, bahkan jadi bener-bener ngarahin banget gitu ya. Oh, justru anak mama papanya nih. Aku apa-apanya itu benar sekali. Karena aku bisa jadi seperti sekarang, karena berkat mama papaku. Karena memang awalnya kan, beliau hobi. Punya studio kecil-kecilan. Mami suka nyanyi, papi suka pemangaran semen lagu dan aku melihat kok mereka berdua komplek sekali ya. Dan aku senang sekali gitu mengikuti kegiatan mereka sehabis pulang kantor bahwa mereka suka ngejam. Ngejam dan akhirnya terbuatlah satu lagu karena si Mami itu punya pengalaman terjepit tangannya itu. Terjepit pintu. Terus kukunya langsung? Kukunya langsung patah gitu kan. Aduh kukunya sakit gitu kan. Terus jadilah lagu kuku-kuku gitu Desa itu. Ada lagi sih kalau yang agak aku gedean dikit itu lagunya Kampuang Nanjau di Mato. Sekarang Mama Ira tanya, pasti ikat lagu Kasih Ibu nggak? Sekarang, coba. Satu, dua, tiga. Kasih Ibu Kepada beta Tak terhingga Sepanjang masa Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Menyinari dunia Terima kasih. 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 Terima kasih.